Intro Ketemu lagi bersama saya Suang Sintanggang Dan kali ini saya bersama Bang Rudy Di kantornya Bang Rudy sendiri ya Saya di kantor KKI Warsi Bang Rudy ini Direktur Eksekutif KKI Warsi Bang Rudy, ini kita bicara soal bagaimana ancaman terhadap ekosistem atau lingkungan di Jambi secara umum Kalau dalam pandangan Bang Rudy sebagai Direktur Eksekutif KKI Warsi Apa yang kemudian menjadi ancaman dan tantangan ke depan ini Bang Rudy? Ya, jadi kita bisa memang melihat secara historikal gitu ya Perkembangan dari waktu ke waktu terkait dengan eksploitasi sumber daya alam Jadi kalau kita lihat tahun 70-an di Jambi itu Tahun 71 saja, Jambi itu Sekitar 72% itu adalah kawasan hutan 72%? 72% itu pada tahun 71 saja Dan pada tahun 71 itu juga hampir 80% dari kawasan hutan tadi itu HPH Nah jadi trennya tahun 70-an adalah HPH Jadi hutan dieksploitasi untuk diambil kayunya Nah barulah kemudian dimulai pertengahan tahun 80-an itu masuk sawit Nah HPH-HPH yang tadi mengambil kayu itu sebagian yang secara tata ruang statusnya adalah kawasan hutan produksi, konversi namanya Itu dikonversi menjadi kebun sawit Nah memang beriringan Itu semenjak transmigrasi? Ya, jadi itu beriringan dengan masuknya kelapa sawit itu diawali masuk dulu transmigrasi Jadi kita lihat kalau di Jambi ini Tahun 74 sampai dengan 78 itu dibangun Trans Sumatera Jadi yang membelah Pulau Sumatera itu Nah itu juga membelah Jambi Beriring selesainya Trans Sumatera masuk transmigrasi Pertama kali di Rimbo Bujang Ya kita lihat ada Rimbo Bujang, ada Kuamang Kuning, ada Pemenang, ada Singkut, itu yang besar-besar Nah itu semua mengikuti Trans Sumatera jalur Seiring dengan itu juga tadi medio 80-an masuk juga kelapa sawit Juga berdekatan, berdekatan dengan Trans Sumatera, berdekatan dengan transmigrasi Sehingga sebagian transmigrasi itu adalah transmigrasi yang statusnya itu adalah petani plasma Untuk perkebunan-perkebunan kelapa sawit itu Nah, balik ke isu eksploitasi sumber daya alam Itu sangat kental, jadi hutan dieksploitasi Habis kayunya, masuk sawit, masuk transmigrasi Seiring dengan itu, yang kalau saya lihat kepentingan transmigrasi waktu itu Menyediakan murah-murah untuk perkebunan kelapa sawit Pada saat itu ya? Pada saat itu, begitu Karena tiba-tiba ada kelapa sawit di tengah hutan, tidak ada manusia ya Tidak bisa jalan perkebunan itu, begitu ya Nah, paskah itu Tahun 90-an awal Masuk HTI Saya ingat betul pembangunan satu lokasi HTI pertama Di Tanjabung Barat, satu lokasi Nah, itu juga lagi-lagi merubah kawasan tadi HPH Jadi kalau HPH kan hutan alam Diganti jadi sawit, hutannya hilang Kemudian belakang awal 90 masuk HTI Lagi-lagi hutannya hilang, diganti oleh kebun kayu Nah, berjalan begitu Di akhir 90-an, terutama pasca reformasi Itu tambang yang menjadi sangat besar ya Terutama batubara Tapi saya memang ada potensi lain di Jambi seperti minyak bumi Tapi itu kategorinya menurut saya terlalu kecil kalau untuk kita sebut Sebagai historical untuk menurunnya luasan hutan Tapi, tambang batubara itu signifikan di pasca reformasi Dan itu juga tambang terbuka Sehingga kembali lagi menyumbang penurunan luasan hutan Makanya kajian warsi itu Sampai dengan tahun Antara dengan tahun 70-an tadi 71 kita sebut Sampai dengan Tahun 95 Itu 2 juta hektare Provinsi Jambi itu Berubah hutannya Dikonversi Nah, barulah Tapi itu catat kawasan Itu masih tetap kawasan hutan Kalau yang menjadi sawit Karena itu tadi awalnya hutan Status kawannya hutan produksi konversi Itu dia menjadi APL Tapi kalau yang menjadi HTI Dia tetap kawasan hutan Makanya kawasan hutan Di Provinsi Jambi itu Sampai dengan hari ini Itu kan masih Sekitar 2,1 juta hektare Masih lebih dari 40% Luas provinsi Nah, itu historical Belakang juga Taman 2 juta Tadi itu 2 juta hektare Itu perubahan Perubahan Nah, kalau itu yang hilang Yang hilang Tutupan hutan Tutupan hutan berganti Memang setelah 95 ke atas Itu sedikit-sedikit dia Nah, kalau kajian kami kan Terakhir 2018 ya Itu Tutupan yang berupa Hutan alam Di Provinsi Jambi itu Sekitar 1,2 juta 1,2 juta Ya, dari 5 juta luas provinsi Tapi kawasan hutannya Masih Tetap 2,1 juta Karena tadi Ada HTI Itu kan tetap Kawasan hutan Nah, itu historical penurunan Luasan hutan alam Nah, yang juga Menarik menjadi bagian dari historical itu Semakin ke belakang Kita juga lihat tambang emas Semakin marah Saya sebenarnya kurang suka menyebut peti itu Tapi intinya tambang emas yang dilakukan dengan mengabaikan Kondisi lingkungan Nah, itu juga menyumbang lagi pengurangan luasan hutan Abang nggak suka menyebut peti dan lebih suka tambang emas Karena digunakan dengan teknik pertambangan yang memang Karena begini Menurut saya kan Juga ada tambang emas nanti Saya nggak tahu sekarang Apakah sudah ada Tapi Asumsi saya Kalaupun nanti ada tambang emas Dia legal Kalau dia pengelolaannya juga merusak lingkungan Menurut saya dia akan sama saja dengan peti Kan begitu ya Walaupun Secara status hukumnya dia legal Nah, itu yang makanya saya kurang suka Karena itu bisa mengaburkan Oke Begitu Jadi legal tidak legal Seharusnya yang dilihat dia Efeknya Terhadap alam Terhadap lingkungan Harusnya begitu Kalau saya Nah, kalau dia pun punya izin resmi Tapi dia merusak Seharusnya dia Libra-nya sama Ilegalnya Ilegal dari aspek yang lain Bukan dari aspek Bukan dari aspek hukum Nah, itu Penyumbang berikut Sehingga hutan juga semakin turun Dan bahkan Karena dia merusak bentang alam Gitu ya Itu Menimbulkan efek Lebih macam-macam lagi Jangka pendek Banjir Longsor Dan sebagainya Nah Belakangan ini Gitu ya Semua yang tadi itu Itu sudah Berjalan Terus Begitu Antara yang legal Ilegal Campur aduk Tapi sebenarnya Semuanya berkontribusi Terhadap kerusakan Oke Kan gitu ya Semuanya berkontribusi Terhadap kerusakan Nah Belakangan ini kan Menurut saya Mulai muncul Gitu ya Kesadaran-kesadaran Kritis Apakah itu ada Masyarakat yang menolak Tambang Masyarakat yang Apa Menolak perusakan Perusakan sungai Perusakan hutan Di sekitarnya Nah itu menarik Gitu ya Jadi kalau Kita lihat Historikalnya Gitu Dulu tidak peduli Sama sekali Jadi dia Kurpanya naik Kalau kurpa Kerusakan hutannya Terus Meningkat Maksudnya Hutannya semakin Kurang Tapi kurpa Kepeduliannya Meningkat Gitu ya Nah itu menurut saya Menarik Gitu Belakangan kan Anak-anak muda Kita juga Semakin Care Gitu Isu ini Saya tertarik Contoh Anak-anak muda Di kota Jambi Mereka peduli Langit Biru Gitu Itu kan Menarik ya Walaupun masih Di tingkat perkotaan Gitu kan Tapi Langit Biru Kota Jambi Itu jelas Sumbangannya Dari desa-desa Di sekitarannya Yang Yang mampu Mengurangi emisi Di udara Kan begitu Dan yang bisa Mengurangi emisi Jelas Adalah pepohonan Karena dia punya Klorofil Punya Zak hijau daun Mampu menghisap Itu semua Nah Itu yang saya lihat Perkembangan Sehingga menurut saya Memang Semakin menarik Upaya-upaya Kampanye Advokasi Yang kami lakukan Dengan melibatkan Anak muda Sekarang ada Kelompok-kelompok Anak muda Yang suka Jogging Lari Itu Kita bikin program Kulari ke hutan Oke Mereka dibawa Mereka ke hutan Dibawa ke hutan Jadi lari di hutan Dan Selesai lari Mereka Kontribusi macam-macam Untuk Kawasan segitu Untuk desanya Minimal Mereka bikin vlog Nah itu Itu sekarang Trendnya tinggi Ada juga Yang kelompok sekarang Apa Kalori Berapa kalori Dia kurangi Tapi Konteksnya Ketika dia Mengurangi kalori Dikaitkan dengan Lagi-lagi hutan Nah itu Itu Upaya-upaya Yang Dikembangkan oleh Banyak anak muda Yang Sekarang menurut saya Berdampak positif Terhadap Keberadaan hutan Yang tersisa Yang tersisa Yang tersisa Yang tersisa Yang tersisa